Hai semua, dengan Dwi disini, kembali bersama saya di channel yang baru berkembang ini. Di video kali ini, saya mau mencoba nge-review sebuah casing PC dari iGo, yaitu Dark Flash DLM21. Untuk DLM21 ini punya 2 varian warna, hitam dan putih, dan juga mempunyai 2 tipe, yaitu tipe yang mesh dan juga tipe yang biasa seperti di video kali ini. Untuk harganya, itu di angka Rp 544.000 untuk unit yang saya review kali ini. Untuk build quality, DLM ini sangat solid, karena terbuat dari material SPCC, dan hanya sedikit bagian yang terbuat dari plastik. Untuk keseluruhan warna, hampir berwarna putih semua, namun ada beberapa aksen hitam seperti pada bagian side panel, dash filter atas dan juga bawah, dan juga frame hitam yang mengalirini bagian depan casing ini. Dimensi casing ini adalah 376 mm untuk panjang, lebar di angka 288 mm, dan tingginya 405 mm. Untuk keseluruhan, memang nggak terlalu besar ukurannya, karena form factor yang didukung oleh casing ini adalah form factor micro ATX dan juga mini ATX. Nah, untuk bagian depan, instead of polos begitu saja, casing ini mengadaptasi desain low poly untuk ditampilkan pada bagian depannya. Cukup unik dan tentunya nggak ngebosenin kalau dilihat terus-menerus, dan juga tanpa sedikit pun terdapat branding dari dark flash. Simple. Untuk bagian atas, terdapat sebuah tombol power yang cukup besar di sebelah kiri, dan di sampingnya terdapat tombol reset yang berukuran sangat kecil. Lalu 1 buah port USB 3.0, 2 buah port USB 2.0, dan 2 buah audio jack 3.5. Dan juga nggak kelupaan tentunya sebuah magnetic dust filter yang berwarna hitam. Di kabel manajemen, untuk spacenya cukup lega, sekitar 2 cm, yang diberikan untuk kita bisa memanage kabel-kabel dari komponen-komponen PC yang kita pakai. Ya, seperti casing harga 500 ribuan pada umumnya, nggak ada yang terlalu spesial. Tapi di sini yang saya notice sedikit adalah untuk lubang dari kabel konektor dan power SSD SATA, itu besinya agak menyorok ke dalam, jadi bukan hanya lubang. Tipe seperti ini memungkinkan kita untuk memasang kabel dan power dari SSD SATA dengan lebih mudah, dan juga untuk menyemunyikan kabel supaya nggak kelihatan dari depan. Bagian dalam sini juga sudah mempunyai mounting untuk hard disk 3.5 inch dan support untuk 2 buah hard disk. Di paket pembeliannya, kita mendapatkan skrup-skrup seperti biasa, kabel zip ties, dan juga sebuah lat microfiber yang fungsinya sudah tentu untuk membersihkan side panel tempered glass pada casing ini. Untuk bagian belakang, nggak ada yang luah, persis casing pada umumnya. Hanya terdapat 4 slot untuk graphic card. Bagian bawah pada case ini, ada sebuah dust filter pada bagian bawah dari power supply-nya. Juga skrup untuk mount dari hard disk 3.5 inch. 4 buah kaki yang sudah terdapat rubber untuk menghindari slip. Untuk side panel sebelah kiri, terbuat dari tempered glass, yang menggunakan sistem engsel seperti pintu rumah. Dengan sebuah kain yang terdapat pada bagian depan berfungsi sebagai pembuka dari side panel tempered glass ini. Dan tentunya pada bagian engsel ini bisa dilepas, supaya memudahkan kita dalam memasang komponen-komponen PC ke dalam casing ini. Pada bagian dalam, semuanya berwarna putih. Jadi, case ini sangat cocok buat kalian yang ingin mengaplikasikan tema all white atau sebuah putih pada bagian dalam isi kalian. Terdapat branding dari dark flash pada bagian PSU cover, yang juga power supply cover ini full tertutup. Jadi, nggak ada lubang yang biasanya bisa memperlihatkan brand dari PSU yang kita pakai. Ada juga 2 buah tempat untuk memasang SSD SATA 2.5 inch. Untuk fan dan water cooler support dari case ini, pada bagian depan kita bisa memasang 2 buah fan berukuran 120mm. Pada bagian atas, support fan 120mm untuk 2 buah atau 2x140mm. Dan support radiator hingga ukuran 240mm. Untuk bagian belakang, support dengan fan 120mm atau radiator ukuran 120mm juga. Dan untuk maksimal dari tinggi CPU cooler yang bisa masuk ke casing ini, ada di angka 160mm. Terakhir untuk VGA, bisa support hingga maksimal panjangnya 350mm. Oke, hanya itu review kali ini. Bagi saya memang casing ini cukup terjangkau. Dengan estetika yang baik pula. Minimalis dan nggak terlalu neko-neko. Namun ada beberapa minus yang saya rasakan pada case ini, terutama pada minimnya airflow yang tersedia dari casing ini. Tapi itu adalah pilihan. Jika kalian ingin memilih untuk mendapatkan airflow yang lebih baik, kalian bisa memilih versi mesh dari casing ini. Dan yang kedua itu adalah tipe Excel pada tempered glassnya. Memang unik, tapi ternyata yang saya rasakan cukup ribet ketika ingin melepas dari side panel tempered glass ini. At least itu yang saya rasakan dengan unit yang saya review kali ini. Oke semua, hanya segitu video kali ini. Bagi kalian yang tertarik membeli casing ini, link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Gimana menurut kalian tentang casing ini? Bisa kalian drop komen atau saran kalian tentang case maupun video ini. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan share. Dan juga jika kalian ingin membantu channel ini, silakan subscribe. Thanks sudah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.